Intro Hai guys, jumpa lagi di Mikrotik Tutorial Nah, biasanya kita sering dengar keluhan Jadi orang-orang yang mungkin baru pertama kali Mau menggunakan router Mikrotik Merasa bahwa kok Mengkonfigurasi Mikrotik itu sulit sekali Menunya banyak sekali Sehingga pada saat nyoba Mengikuti tutorial tapi juga tidak berhasil Tidak bisa connect Sebetulnya Mikrotik itu punya salah satu fitur Yang namanya Quickset Dimana Quickset ini memungkinkan kita Untuk bisa mengkonfigurasi Mikrotik dengan cepat Seperti apa cara menggunakan Quickset ini? Ikuti video berikut ini Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Dan juga klik lonceng Karena teman-teman akan mendapatkan notifikasi Pada saat kami mengupload video yang terbaru Nah, sekarang kita akan diskusi mengenai bagaimana cara kita menggunakan Quickset Jadi Quickset ini adalah Cuma ada satu halaman di Winbox Ataupun secara web Jadi bisa kita akses dengan Winbox Ataupun dengan browser Dimana dengan satu halaman itu Kita sudah bisa mengkonfigurasikan Perangkat Mikrotik kita Kita lihat dulu ya Seperti apa bentuknya Ini saya punya satu router yang masih Default configuration Jadi tidak ada konfigurasinya sama sekali Kita akan connect Salah satu panduan kami adalah Bahwa kita menghapus default configuration dulu Kenapa? Karena nanti Kalau kita langsung melakukan Quickset Tanpa menghapus default configuration Bisa jadi Settingannya akan tumpang tindih Karena itu kita akan hapus Configuration defaultnya Kita klik di sini Dengan demikian Sekarang router ini Sudah bersih Tidak ada konfigurasi bawaannya lagi Cuma problemnya apa? Problemnya adalah Kalau kita lihat di IP address Tidak ada IPnya juga Sehingga kita belum bisa Melakukan konfigurasi Dengan menggunakan Apa namanya Browser Sehingga kita harus Menggunakan Winbox Kita akan coba lagi Di sini sudah tidak ada IP address Tidak ada settingan apa-apa Di sini kita ada menu Quickset Jadi memang menu ini Diciptakan untuk Membantu teman-teman Yang kurang familiar Dengan konfigurasi mikrotik Atau ingin Melakukan konfigurasi mikrotik Tapi ingin melakukan dengan cepat Jadi tidak perlu pergi ke menu Yang berbeda-beda Kita cukup melakukan hanya Di satu menu saja Yaitu Quickset Sebelum kita mulai Melakukan Quickset Jadi Ini ada beberapa Mode Quickset Apa saja bedanya Pertama ada CPE Kemudian ada Point-to-point bridge Ada juga Point-to-point bridge CPE Kemudian ada Wireless AP Kemudian ada Home AP Kemudian ada CAP Ada basic AP Jadi Konfigurasinya Ada banyak Sebetulnya Tetapi Jenis-jenis konfigurasi ini Mungkin akan berbeda-beda Tergantung jenis hardware-nya Kenapa? Karena misalnya Perangkat yang punya Lisensi level 3 Misalnya Tidak mungkin Ada Quickset AP-nya Atau Perangkat-perangkat Yang mungkin Buat indoor Mungkin juga akan berbeda Dengan perangkat-perangkat Wireless yang outdoor Tapi Yang jelas Kita tinggal memilih Konfigurasi apa Yang mau kita lakukan Nah ini kita lihat Satu persatu sekarang Pertama yang CPE Yang CPE jelas Bahwa ini untuk Wireless CPE Jadi perangkat-perangkat Mungkin seperti SXT Square Yang memang Didesain untuk Wireless CPE Mungkin cocok menggunakan Mode ini Ini kalau kita Ubah-ubah Mode-nya Tampilannya juga Akan berubah Disesuaikan dengan Kebutuhannya Jadi setiap Mode Quickset ini Konfigurasi yang bisa Kita lakukan juga Akan berbeda Ini yang mode CPE Jadi mode CPE Lebih untuk fokus Bagaimana kita Melihat Kondisi Wireless Misalnya Di sini kita bisa Melihat Akses point yang ada Apa saja Sehingga mungkin Bisa kita pilih Dan lain-lain Kemudian Kalau ini Untuk Bridge AP Jadi di Mikrotik Kalau kita ingin Membuat link Point-to-point Itu biasanya Kita menggunakan Mode-nya Bridge Yang satunya Mode-nya Client Ini yang Berfungsi sebagai Bridge AP-nya Ini berfungsi sebagai Bridge AP Kemudian lawannya Itu adalah Yang Sebagai Bridge CPE Ini untuk Point-to-point Kemudian Untuk Wireless AP Wireless AP Di sini kita ingin Mengkonfigurasi Akses point Untuk Wireless Jadi di sini Mungkin mode-nya Nanti akan jadi Bridge Kemudian kita Akan lebih fokus Bagaimana kita Mengkonfigurasi Akses point-nya Autentikasinya Dan lain-lain Kemudian Yang Saya akan Lompat dulu Yang home AP Kita bahas Yang CAP dulu CAP ini Apa? CAP jadi kita Ingin Mengkonfigurasi Sebuah perangkat Menjadi Member Atau menjadi Apa namanya Client dari CAP CAP ini Adalah sistem Untuk Mengelola Akses point Dalam jumlah Banyak Secara Tersentralisasi Jadi kalau kita Ingin Memasukkan Sebuah perangkat AP Menjadi Member-nya CAP Kita pilih Mode yang ini Nah kemudian Yang belum kita bahas Yang home AP Di beberapa perangkat Itu tulisannya Adalah Home AP Tapi disini Adalah Home AP Dual Kenapa? Karena perangkat ini Ini yang kita pakai Adalah hub AC light Karena perangkat ini Memiliki Dua buah Interface Wireless Yang satu di 5GB Satu di 2.4 Jadi Secara otomatis Quickset Bisa melihat Kemampuan hardware Dari perangkat tersebut Sehingga Begitu dia tahu Bahwa ini perangkatnya Perangkat wireless Memiliki 2 AP Otomatis Mode quicksetnya Juga Home AP Dual Kita akan Mulai set Dan kita akan Mencontohkan Untuk perangkat Yang home AP Dual Kenapa? Karena Mungkin konfigurasi ini Yang paling banyak Dibutuhkan oleh teman-teman Kapan kita butuh Mode ini? Jadi misalnya Teman-teman Di rumah Atau di kos-kosan Atau di kantor Sudah punya Akses internet Kemudian juga Sudah Akses internetnya itu Dengan menggunakan Kabel RG45 Tapi kan Kalau cuma satu kabel Hanya bisa satu Komputer yang connect Nah bagaimana Untuk men-sharing? Kemudian sharingnya Juga bisa Menggunakan kabel Port ethernet Ataupun juga Dengan wireless Dan karena perangkatnya Dual frekuensi Disini Maka AP nya Nanti akan Melayani Di 5GB Dan juga Di 2.4 Jadi Untuk teman-teman Yang butuh Untuk membuat Router di rumah Kantor Mungkin mode ini Yang paling cocok Kenapa? Karena Secara otomatis Nanti dia akan Melakukan setting Wireless Kemudian setting Firewall Kemudian juga Setting DHCP Ini yang Paling banyak Dibutuhkan Untuk teman-teman Yang ingin Memasang router Di home Atau di Soho Atau di kantor Kita akan lihat Pertama Soal Networknya dulu Ini networknya dulu Disini Untuk interface Yang menghadap Ke internet Mau pakenya Apa? Mau statik Atau mau otomatis Atau mau PPPoE Nah Disini kita akan Coba Karena ini Port 1 Sudah terkoneksi Ke internet Yang ada internetnya Kita akan coba Secara otomatis Artinya apa? Artinya bahwa Di interface Satu ini Dia akan menjadi DHCP client Sehingga akan Mendapatkan IP Secara otomatis Kemudian Disini Sudah kita set Otomatis Kemudian Apakah Router ini Mau di firewall Atau tidak Jadi disini Ada pilihan Apakah Firewallnya Mau diaktifkan Atau tidak Best practice Adalah selalu Hidupkan firewall Sehingga Router ini Aman dari Serangan Kita akan aktifkan Secara otomatis Nanti kita bisa Lihat bahwa Akan terbentuk Berbagai Konfigurasi Firewall Pada Firewall filter Kemudian Kemudian Untuk Local address Ini adalah IP address Yang akan kita gunakan Untuk Local area Network kita Misalnya Kita akan Pasang IP 192.168.88.1 Ini IP Bawaannya Mikrotik Sebetulnya Kemudian Netmasknya Berapa Netmasknya Kita pakai Yang standar Aja Slash 24 Kemudian Disini ada Beberapa Pilihan Apakah Mau Melakukan Bridge Untuk Semua LAN Port Yang Lain Kita Yes Jadi Port yang Lain Port 2 3 4 Dan 5 Itu Nanti Akan Bisa Kita Hubungkan Ke Perangkat Dan Otomatis Perangkat Tersebut Juga Akan Terkoneksi Ke Jaringan Karena Disini Kita Akan Aktifkan DHCP Server Disini Kita Bisa Memilih Range IP Untuk DHCP Server Jadi Karena IP Address 881 Disini Mungkin Kita Akan Beri Range Address Dari 882 Sampai Mungkin Sampai 88 200 Kemudian Apakah Kita Akan Melakukan Mask Rate Atau Tidak Atau Network Address Translation NUT Kita Lakukan Ia Kenapa Karena Kita Menggunakan IP Private Untuk Local Network Sehingga Harus Ditranslasi Untuk Bisa Terkoneksi Ke Internet Kemudian UPNP Ini Kita Pakai Mungkin Nanti Kalau Kita Ada Beberapa Perangkat Yang IP Address Tidak Sesuai Dengan IP Address Ini Tapi Sudah Terset Static Biasanya Kita Tidak Mengaktifkan UPNP Kemudian Di bawah Sini Ada Lagi Settingan VPN Apakah Kita Akan Mengaktifkan Router Ini Sebagai VPN Server Atau Tidak Kalau Ini Kita Aktifkan Berikutnya Kita Harus Melakukan Konfigurasi Password Untuk VPN Di sini Kita Masukkan Password Untuk VPN Ini Kemudian Setelah Password Kita Akan Lihat Wireless Ini Belum Kita Set Dari Tadi Jadi Access Point Ini Mau Kita Set Untuk Menggunakan SSID Apa Ini Kita Pasang Sebagai Network Name Di sini Sudah Ada Mikrotik Mikrotik By default Mungkin Kalau Kita Mau Bedakan Antara Yang Frekuensi 2 Giga Sama Yang Frekuensi 5 Giga Kemudian Kita Juga Bisa Memilih Band Wireless Mau Di Frekuensi Berapa Kemudian Kita Bisa Memilih Band Untuk Frekuensinya Mau BG Atau Mau N Atau Mau Yang Lain Untuk Di 5 Giga Kita Bisa Aktifkan Misalnya Dia Bisa N Dan AC Kemudian Password Apa Ini Adalah Setting Untuk Password Untuk Wireless Jadi Misalnya Kita Akan Pakai Password Password Tapi Jangan Ditiru Karena Ini Terlalu Mudah Sudah Kemudian Kita Apply Disini Satu hal Yang tadi Belum Saya Lakukan Adalah Password Sistem Di bagian Bawah Ini Ada Password Untuk Sistem Jadi Secara Default Username Untuk Routernya Adalah Admin Kita User Admin Tersebut Supaya Router Kita Tidak Bisa Diganti Ganti Oleh Orang Lain Nah Kemudian Setelah Kita Melakukan Konfigurasi Dari Kwikset Kita Akan Coba Lihat Apa Saja Skrip Skrip Yang Dibuat Oleh Kwikset Jadi Kita Akan Connect Kembali Ke Router Dengan Winbox Disini Yang Jelas IP Address IP Address Yang Satu Kita Dapat Dari DHCP Yang Satu Kita Set Secara Statik Kemudian Firewall Karena Tadi Kita Mengaktifkan Firewall Itu Sudah Ada Firewall Yang Dimasukkan Kedalam Filter Firewall Firewall Ini Mengizinkan Adanya Akses VPN Jadi VPN Tetap Bisa Connect Tapi Yang lain Lain Gak Bisa Hanya Ke Router Ini Saja Kemudian Ada Juga DHCP Server DHCP Server Sudah Terbuat Disini Kemudian Wireless Wireless Sudah Sudah Berfungsi Sebagai Akses Point Baik Yang 2.4 Maupun Yang 5 Giga Quick Set Ini Sebetulnya Bisa Kita Lakukan Tidak Hanya Dengan Winbox Tapi Juga Bisa Kita Lakukan Dengan Browser Tapi Syaratnya IP Address Sudah Harus Terpasang Pada Router Kalau Seperti Tadi Kita Sudah Menghapus Default Configuration Otomatis IP Address Dihapus Dari Router Sehingga Kita Tidak Bisa Melakukan Quick Set Nah Ini Karena Sudah Terpasang Lagi Di Router Kita Bisa Lakukan Quick Set Ini Adalah Tampilan Quick Set Jika Kita Menggunakan Browser Semuanya Hampir Sama Saya Pikir Hanya Beda Tampilannya Saja Baik Dari Interface Kemudian Juga Dari IP Address Dan Lain Termasuk Konfigurasi VPN Jadi Teman Teman Yang Mungkin Masih Kesulitan Untuk Bisa Melakukan Konfigurasi Dengan Winbox Secara Manual Secara Satu Per Satu Teman Taman Bisa Melakukan Quick Set Atau Mungkin Kita Ingin Melakukan Konfigurasi Pada Router Dengan Waktu Yang Cepat Kita Bisa Lakukan Dengan Quick Set Karena Semuanya Sudah Dilakukan Dan Ini Konfigurasi Yang Cukup Secure Jangan Lupa Nanti Password Nya Juga Harus Di Isi Jadi Quick Set Ini Akan Sangat Membantu Kita Untuk Melakukan Konfigurasi Router Dengan Cepat Teman Tidak Perlu Tau Menunya Satu Per Satu Karena Konfigurasi Ini Bisa Dilakukan Di Satu Interface Saja Di Satu Halaman Kemudian Quick Set Ini Ada Beberapa Mode Tergantung Dari Hardware Dan Dari Kebutuhan Kita Apakah Akan Jadi Akses Point Akan Jadi Bridge Akan Jadi CPE Wireless Dan Lain Lain Kemudian Juga Ada Beberapa Konfigurasi Yang Tadinya Cukup Sulit Tapi Mudah Kita Lakukan Disini Seperti VPN Karena VPN Ini Akan Secara Otomatis Meng-create VPN Server Untuk PPTP SSTP Dan L2TP Jadi Teman Teman Yang Merasa Masih Sulit Untuk Konfig Jangan Takut Pakai Mikrotik Teman Teman Bisa Lakukan Dengan Quick Set Dan Teman Teman Yang Belum Subscribe Subscribe Dulu Di Channel Ini Kami Akan Berikan Tutorial Dan Review Produk Mikrotik Setiap Minggunya Subscribe Dan Klik Lonceng Karena Teman Teman Akan Dapat Notifikasi Pada Saat Kami Upload Video Yang Terbaru Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terbaru